Hai ya selamat datang di hubungan teknik pada kesempatan klinik kita akan membahas tentang tutorial menginstall linux-min versi 20.1 yang dimana tampilannya cukup menariknya nah ini pertama-tama kita langsung klik bagian yang paling atas ini kita enter ya setelah flash disk atau DVD dimasukkan dalam kesempatan kali ini saya menggunakan eh DVD ya sebagai alat installnya jika teman-teman masih belum punya file isunya silahkan download di situs resmi linux-min ya lalu di burning ke DVD atau ke prestis ya Nah ini tampilan ketika kita pertama kali masuk disini ada install ya Nah di bagian ini kita klik saja disini double-click untuk menginstall ke di komputer yang dualboard dengan Windows ya sini kita pilih bahasa pertama-tama terus pilih keyboard ya keyboard ya ke-4 ketik disesuaikan saja ikuti gambarnya terus kita pasang disini centang untuk masang kodex pada saat instalasi yang paling penting untuk instalasi linux dualboard dengan Windows 7 ini di bagian partisinya ya di bagian partisi kita kalau bisa sisakan ruang artis ya yang di drive lain selain drive di Windows ya diusahakan jangan satu drive dengan yang ada sistem Windows nya misalnya sistem Windows C buat drive lagi DD misalnya 50 ya seperti ini ini kita sudah sampai ke bagian partisi ya partisi ya partisi ya partisi ya pada artis yang sudah kita sediakan misalnya kita menyediakan 50 GB ya partisi ya di sini kita ini kita drive nya itu kita hapus dulu untuk kita ubah kalau misalnya 50 GB itu 10 GB nya kita buat untuk linux web terus yang 40 nya untuk sistem kalau saya seperti itu biasanya disini kita membuat partisi untuk linux web setelah selesai kita di bagian bawahnya kita edit atau kita hapus lalu kita buat partisi baru yang untuk 40 jv nya lalu kita membuat dengan format XTA4 ya buat teman-teman yang masih pemula agar di bagian ini diputar berulang-ulang ya agar tidak salah langkah di bagian ini kita pilih yang bot ya yang tanda garis miring itu setelah selesai penghormatan atau pembuatan partisi lalu kita pilih lanjutkan atau install sekarang install pada bagian ini install pada bagian ini XTA4 yang tadi kita buat ada peringatan seperti ini bahwa yang baru saja kita buat akan di format seperti yang sudah direncanakan tadi kita setuju saja klik ok jadi buat teman-teman yang ingin menginstall linux dual port dengan windows sisakan beberapa GB misalnya 50 GB atau 20 GB yang di drive yang lain selain drive yang ada windowsnya biar tidak bercampur ok disini kita sudah masuk ke bagian area kita pilih Jakarta lalu kita kasih nama komputer kita dan isi password untuk penginstalan linux linux min dan ubuntu distro turunan dewian itu rata-rata sama seperti ini cara menginstallnya disini penginstalan sedang berjalan kita tunggu sampai selesai jadi jadi yang paling penting disini saat penginstalan itu pada bagian partisi hardis ya dan saya ingatkan kembali buat pemula jika anda masih pemula dan mencoba untuk menginstall dual bot dengan windows pada bagian partisi tersebut ditonton berulang-ulang agar cepat dibahami seperti itu pertama-tama sebelum mulai menginstall buat drive baru misalnya drive yang sobat punya E C dan E E dan D buat drive baru D misalnya untuk khusus untuk linux seperti itu kira-kira ini sudah selesai disini ada tulisan disuruh keluarkan install asalnya ya CD-nya lalu disuruh tekan enter maka dia akan report ketika penginstalan sudah selesai setelah nge-report ini sudah ada group ada windows ada linux min ada dua group botable-nya kita akan masuk ke linux min pada saat awal-awal kita menginstall pada linux min apa apa saja yang harus kita lakukan nah disini akan saya kasih contohnya ya buat pemula disini kita akan berhadapan dengan perangkat baru ya seperti ini dan otomatis ini akan muncul ya untuk selamat datang ini nah disini kita eh klik satu-satu ya sampai sampai bawah itu kita setting semuanya atau kita cek semuanya pastikan ya semuanya terupdate nantinya setiap kita klik dia akan minta password dia password login kita ini bagian bagian driver bagian driver kita cek dulu juga ya takut ada driver yang belum terinstall biasanya untuk sistem linux itu semua driver akan otomatis terinstall kecuali ada driver yang masih belum support intinya disini setelah kita install linux min kita wajib untuk mengupdate atau memperbarui melalui alat update seperti ini atau kita update melalui terminal yang untuk linux min semuanya akan muncul secara otomatis setiap kita menghidupkan komputer yang kecuali kita hilangkan centangnya itu baru ucapan selamat datang ini tidak akan muncul seperti itu oke disini sudah ada update yang sudah terdownload jadi kita tinggal update semuanya dengan mengklik install update yang bagian atas itu kalau kita mau menggunakan server lokal di Indonesia kita bisa menggantinya seperti ini kita pilih data utama misalnya atau yang lainnya yang ada di Indonesia pilih yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman yang intinya kita update semua yang telah semua sistem kita update setelah selesai mengganti apa itu server 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 lokal seperti itu kita update kita install ini yang di atas lalu kita oke dan masukkan password logina maka dia akan menginstall semua update yang tersedia dan ini akan memakan waktu yang lumayan lama ya tergantung update yang ada ya jika jika update semakin banyak ya semakin lama juga kita menunggu seperti itu oke ini karena ini sudah pasti lama jadi saya tutup sampai disini saja untuk update sampai selesai anggap saja ini sudah selesai kalau sudah terupdate itu sudah selesai tinggal kita pakai oke untuk tutorialnya kita cukup cukupkan sampai disini saja sampai jumpa di video berikutnya assalamualaikum berikutnya dan seperti ini tampilan tempat kita untuk menginstall aplikasi ya sini kita pilih tinggal install atau kita bisa install melalui terminal ya aplikasinya bisa juga menggunakan tempat penginstalan seperti ini tapi biasanya yang bawaan seperti ini update nya telat ya kalau bisa itu installnya lewat terminal akan lebih up to date oke sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati